Ridwan Kamil menyatakan siap melawan pesaingnya di Pilkada Jakarta 2024, termasuk Anies Baswedan. Dengan siapa aja siap, Jakarta dengan siapapun, tegas Ridwan Kamil seusai menyambangi rumah Dinas Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartanto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat itu berujar akan mendedikasikan sisa hidupnya untuk rakyat Jakarta bila terpilih. Ia ingin memastikan rakyat kecil di Ayomi. Saya sudah selesai dengan diri saya. Kalau misalnya masih ada kesempatan memimpin, saya dedikasikan hidup saya, tegasnya, walaupun tidak terpilih, Ridwan Kamil mengaku tidak begitu khawatir. Kalau misalnya saya enggak terpilih saya kan bukan penganggur, saya orang yang bisa bermanfaat di bidang apapun, jadi dosen bisa, ngebisnis kopi bisa, ucapnya. Ridwan Kamil resmi diusung Golkar maju Pilkada Jakarta 2024. Sosok yang akrab di Sapa Kang Emil itu menyebut sosok pendampingnya masih didiskusikan partai politik, parpol, koalisi. Perhari ini calon wakilnya masih didiskusikan partai-partai dari koalisi mengajukan nama masih sedang dibahas, jelasnya. Terima kasih telah menonton!